Hai assalamualaikum selamat berjumpa kembali dengan channel isi desa nah teman-teman sekarang ya kali ini saya berada di kolam mancingan waduk Londo tuh tuh londo dan untuk hari Minggu pagi ini ya teman-teman cukup ya lumayan pengunjungnya karena ini pemancing ini baru dibuka kemarin ya ya resminya baru dibuka kemarin jadi tempatnya asli teman-teman ya jadi sangat cocok untuk kita bersantai jadi kita tidak mendengar suara wising dari suara kendaraan ya tapi yang kita dengar cuma nih angin sepoi-spoi dan al-an air yang mengalir tuh itu adalah bukit disitu banyak apa banyak pohon-pohonnya bambu-bambu sebagai penahan longsor ya penahan longsor karena itu adalah tebing yang sangat terjal dan disini juga eh banyak juga pohon-pohon bambu ya jadi yang dilestarikan Oh jadi ini adalah rumpunan-rumpunan bambu teman-teman ya ini juga ada tempat istirahat jadi kalau datang ke sini juga juga apa disediakan kopi gorengan ya waduk londo yang bersebelahan langsung yang bersebelahan langsung dengan terakota ya terakota sedangkan untuk waduk londo ini dikelola oleh kelompok masyarakat ya kelompok masyarakat pecinta wisata tusung belimbing sari tuh nah jadi bambunya betul-betul dirawat ya dirawat sehingga ini bentuk pelestarian ini adalah juga ini adalah mata air teman-teman yang juga bisa mengaliri sawah-sawah yang ada di bawah sana termasuk yang ada di desa licin itu datang sini ada yang main etek-etekan itu teman-teman ya ada main etek-etekan nah sekarang kita akan tanya kepada pengurusnya untuk teman-teman yang ingin masuk ke sini itu berapa biaya yang dibutuhkan atau apa-apa yang sediakan fasilitas yang ada di sini pengurus waduk londo ini adalah mas selamat ya jadi Mas untuk orang-orang yang datang ke sini itu apa-apa saja yang disediakan dan untuk masuknya itu berapa Mas sementara kita nggak ada tiket masuk dulu jadi kalau setiap mau mancing itu dengan bermodal Rp15.000 itu sudah dapat kopi dan gorengan sudah dapat kopi dan gorengan nah teman-teman ya ini di suasana dingin sendiri seperti ini memang kopi di pagi pagi hari itu sangat cocok teman-teman ya jadi jadi tiketnya Rp15.000 itu sudah include nah seandainya ada orang yang mancing nanti itu hasilnya itu gimana Mas bisa juga ditimbang itu sekilo kita beli 35.000 sekilo sekilo Rp35.000 jenis ikannya apa saja ini masih nila sama tombro nila sama tombro kan Mas ya teman-teman ya Nah itu teman-teman yang ingin berkunjung ke sini nanti jadi yang di Rp15.000 sudah berbagai dapat berbagai macam apa kopi juga gorengan Mas ya Nah tuh teman-teman seandainya pemancing itu sudah dapat dikembalikan nggak perlu bayar Mas ya cuma mancingnya masuknya aja Oh masuknya aja teman-teman jadi untuk teman-teman yang ingin apa ya belajar memancing di sini itu gratis teman-teman bisa juga bisa melaksanakan pancing di sini tapi seandainya nggak mau ditimbang juga nggak bayar Mas ya Nah Oke terima kasih Mas selamat sukses selalu semoga waduk Londo tambah jaya ke depannya Nah tuh teman-teman ya jadi itu dari pengelola ya dari pengelola waduk Londo ini di merupakan kelompok masyarakat dimana keseandainya teman-teman datang ke sini cukup melakukan pancing Nah itu juga banyak temen-temen Nah itu ikannya itu banyak temen-temen ya itu ikan yang merah-merah mulai keluar tuh temen-temen Nah tuh Nah tuh nah mulai keluar tuh ikannya temen-temen jadi temen-temen bisa melakukan pemancingan tuh ini juga ini bambu-bambunya nih temen-temen jadi ribunan ribunan bambu yang ada di atas itu sangat bagus sekali temen-temen ya untuk menahan longsor ini bocil-bocil nih bocil-bocil para mancing semua itu Oke temen-temen ya sekali lagi ingin berkunjung ke sini bisa langsung juga ini masuk ke arah terakota ya temen-temen ya untuk masuknya saja itu 15.000 temen-temen disediakan berbagai macam fasilitas kopi juga gorengan ya Oke teman-teman sampai disini dulu ya sampai berjumpa kembali di channel isi desa video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk anda semua